Eh, itu perangkatnya apa sih? Gak tau aku. Agitnya apa? Yaudah, eh yaudah. Wallahu'alam bisa. Wallahu'alam lah ya. Tanggung jawab masing-masing. Tapi yang jelas kita harus ngaji. Iya. Supaya kita bukan sibuk dengan masalah seperti itu, tapi kita masih banyak sesuatu yang perlu kita pelajari. Makanya semoga agama menyelamatkan kita jangan jadi, ya keluar dari jalur malah ya Masya Allah. Baik guru kita sikapi lagi kembali lagi masalah ya Omul Hisab. Bener gak sih guru nanti kita akan dibangkitkan ya. Rupanya beda-beda sesuai dengan amalan kita. Silahkan guru. Baik, sallallahu'ala rahmatullahi wabarakatuh. Tawai guruku, Ustaz Moulana, Pak Kiai, Bang Ali, serta guru-guru kami, milakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Ibrahim ayat 47-48. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 50-48. Al-Fatihah yang menguasai langit dan bumi yang menguasai hari pembalasan dan mesti kita meyakini dan mengimani adanya hari pembalasan dan hari pembalasan itu akan terbalaskan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya sebagaimana ada penggambaran orang-orang yang akan dibangkitkan dengan segala jenis rupanya ternyata dikatakan ada orang yang akan dibangkitkan wajahnya mohon maaf berwajah seperti kerah kenapa orang-orang seperti ini yang pertama ternyata berwajah kerah karena senantiasa menyebar apa itu mengadu domba satu diantara yang lainnya orang lagi damai-damai bu ini adu domba subhanallah eh bu kemarin saya dengar si ibu itu ngomongin subhanallah maka ada adu domba diantara satu dengan yang lainnya maka akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya seperti mohon maaf seperti monyet ataupun kerah ada orang-orang yang dibangkitkan dengan berwajah daripada mohon maaf al-khidzir babi subhanallah kenapa? karena ada dosa-dosa yang dilakukan ketika di dunia senantiasa merampas milik orang lain senantiasa perampasan terjadi ini dari yang berkuasa kepada yang tidak berkuasa dari yang ngerti huruf sampai yang tidak mengerti huruf dia rampas harta orang-orang yang tidak ngerti surat menyurat ada surat tanah apa segala macam dia rampas dan biasanya terjadi bukan dari orang-orang yang jauh tapi orang-orang terdekat maka berhati-hatilah akan apa yang kita konsumsi apa yang kita pakai karena bisa jadi langsung dikenali nanti dari kiamat ih kok itu aneh mukanya mirip-mirip dengan satu binatang yang diharamkan di dunia oh ternyata hubinya merampas hak orang lain ada lagi orang-orang yang ternyata dibangkitkan dalam keadaan terbalik wajahnya di bawah lalu diseret orang ini subhanallah inilah orang-orang yang zalim dalam pemerintahan ada pula orang-orang yang ketika datang dia berbau busuk menjijikan sampai dia mengunyah lidahnya sendiri na'udhu billahi bin dalik sampai orang-orang tidak mau mendekat siapakah mereka mereka adalah orang-orang berhati-hatilah kita na'udhu billahi bin dalik orang-orang yang perkataannya tidak sesuai dengan amalnya subhanallah ada juga orang-orang yang ternyata memakai baju yang panjang tapi dari timah yang meleleh panas kenapa? ketika di dunia suka berbangga-bangga dengan bajunya dengan hartanya jadi kesimpulannya ada dua dosa yang akan ditampakkan nanti dosa kepada orang lain atau dosa ujub diri sendiri tidak merugikan orang tapi ternyata merugikan dirinya sendiri na'udhu billahi bin dalik baik terima kasih guru disini emang gak ada disini masyarakat insyaallah seahli sorga semuanya amin amin boleh tepuk tangan dulu yuk baik sebelum kita kasih kesempatan buat jamah untuk bertanya kembali lagi saya yang bertanya tanya dulu guru silahkan silahkan pilih dulu yang saya mau tanya ibu siap-siap ya ibu siap-siap silahkan eh jauh amat guru siap-siap apa dong silahkan berdiri langsing ibu silahkan memperkenalkan diri dulu nama saya ibu Nur Hidayah dari Majista Lim Nurulisan Cika Janggarut masyarakat tepuk tangan dulu dong berkah-berkah ibu mohon maaf yang saya mau tanyakan sama ibu misalnya ibu habis berbuat sesuatu yang tidak bagus tiba-tiba ketahuan malu gak? malu lah eh aduh malu ngajak-ngajak iya malu malu ya? iya malu udah salah dikatakan sama orang oh malu banget tau gak di hari kemudian semua perbuatan kita di dunia ini itu akan ditampakkan dalam pengadilan Allah di Yawmul Ishab kita bahas ya bu? iya bisa minta micnya lagi? makasih guru izi pak iya sasam sillahi r'a'rohman r'a'rohim Allahu basal lelayah sayyidina muhammad oleh sayyidina muhammad kepada kita semua waspadalah waspadalah karena atas semua yang pernah kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan di hari kemudian nah gimana nih di pada masa nanti di Yawmul Ishab Karena kan perjalanan begini Mati, kuburan, kebangkitan Pada masar, timbangan Pembagian catatan amal Titian surat al-mustagin Berarti masih panjang perjalanan Ada yang mulihisab Tadi sudah digambarkan oleh Pak Iai, Usasam Dan semuanya kita sudah memperhatikan Menyimak bahwa nanti ada hari Namanya perhitungan Semua akan dihitung Dan ada yang Sangat ini Pilunya, kisah pilu Diamul isab Ketika semua dosa-dosa kita Ditampakkan di layar besar Yang dahulunya kita takut Dilihat sama orang Ini dilihat semua satu manusia Seluruh manusia menonton Allahu Akbar Malunya sampai nanti ada orang Berjatuhan daging wajahnya Karena malu Ditontonkan semua Kan gini Dosa itu kan tidak mau kita ketahuan kan Sesuatu yang menggelisahkan Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan Dosa itu sesuatu Yang kalau kita lakukan Kita tidak mau ketahuan Takut diketahui orang Sehingga ada orang Malu kepada manusia Tapi tidak malu sama Allah Padahal atas apa yang dilakukannya Itu dilihat oleh Allah Maka Akan ditampakkan Ya Allah malunya Bahkan nanti ada orang yang menggigit Kukunya Bukan hanya kukunya yang digigit Tapi jari-jarinya yang digigit Karena saking malunya Saking malunya Dipertontonkan Nah dari sini kita bisa belajar Tolong jangan sampai kita melakukan sesuatu Yang menyalahi syariat Apalagi mempermalukan diri kita Nah pertanyaannya Apakah hanya orang kapir saja Bagaimana orang yang beriman Nah orang beriman Makanya dikatakan begini Tidak akan mungkin seseorang berbuat dosa Dikala itu masih ada imannya Saya ulangi Tidak akan mungkin seseorang melakukan dosa Di saat itu masih ada imannya Maka pada saat dia melakukan dosa Maksiat Maka pada saat itu imannya lagi tercabut Maka ketika kita menggambarkan Orang beriman dari kemudian Yakinlah mereka itu dapat ampunan Dapat ampunan Maka orang-orang beriman Pastikan bertobat dulu sebelum wafatnya Bahkan ada hadiah khusus nih Yang tadi di awal-awal acara kita Yang disampaikan oleh Sassam Ada namanya safat dari Rasulullah S.A.W Maka nanti Maaf ya Amal ibadah kan kita kan di store Alatnya, puasanya Yang akan tertinggal sama diri kita Ada cuma dosa-dosa Dan dosa-dosa itulah yang akan dipertanggungjawabkan dari kemudian Allah Mudah-mudahan kita selamat semua Tepuk tangan dulu yuk Ya kalau ngomongin dosa ini Tidak ada kita yang gak berdosa-berdosa semua Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah S.W.T Amin Baik kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Siapa yang mana ya Wah ini kayaknya yang paling muda nih ya Ya Paling muda? Yang mana paling muda? Kayaknya gitu guru Oh kayaknya Belum ada garisnya mukanya Masih ada yang lebih muda lagi Ya Allah Mau tau yang lah yang lebih muda lagi Yang mana guru? Dua dari samping Satu dua Oh ya Allah iya Itu bolos Bolos sekolah ya Silahkan Neng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya dong Ustaz Iya silahkan Ijin saya ingin bertanya kepada Pak Kiai Agus Darmawan Baik Pak Kiai apakah benar Rasulullah S.A.W.T Akan merasakan Kesedihan yang sangat luar biasa Ketika para Ketika para Umatnya Dihisab Bukankah beliau Sudah pasti masuk surga Iya iya Lalu Mengapa beliau masih merasakan kesedihan Iya Terima kasih Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan guruku Baik Baik Tabil ya Berpanggil Kiai Jadi Ustaz Baik Ustaz Karena mungkin Saking dalam sedihnya Pak Kymulana Eisham Ibu Bapak Para pemirsa yang dirahmati Allah Saya mendoakan Bapak Ibu yang ada di studio Dan ada di rumah Semua Menjadi keluarga yang sakinah Amin ya Allah Mawadah Amin ya Allah Warahmat Amin ya Allah Ibu tahu sakinah itu apa? Sakinah itu Sana dan aki-aki Tetap ngenah Enjoy Enjoy Sudaraku Jadi pada saat ini Rasulullah Diceritakan oleh ibu tadi Betul Umati 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 Waktu Nabi mau meninggal Juga umat Umat Umatku Sebetulnya kata Nabi Semua kata Nabi Ada satu insentif Semua umatku pasti masuk sorga Amin dong Nah ini ahli sorga semuanya nih Amin Wajhun malihun Amin dong Amin Walisanun fasihun Amin dong Amin Wa kalbuntakiyun Amin dong Amin Waya dunsakiyun Amin Amin ya Allah Ahli sorga itu Wajah bersinar Lidahnya berkata Ucap yang baik-baik Salawat terus Hatinya bertakwa Dimana aja berada Waya dunsakiyun Tangannya dermawan Mbok Ya aku diem baik Tangannya dermawan Amin dong Amin Apalagi yang ceramanya Agus Dermawan Pas banget Banyak burung terbang di awan Cakep Cakep Lagi pantun Banyak burung terbang di awan Cakep Hingga satu di pohon mangga Cakep Enak ada Agus dermawan Cakep Insya Allah semuanya ahli sorga Amin Ya Allah Pantun banggain sendiri Iya Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mengatakan Demikian Lantazula Kadama abdin Hatta yus'ala An arbai salim Satu ketika Di hari kiamat nanti Nih hari hisab nanti Merinding saya Lantazula Nggak akan bergeser Kedua Tumit telapak kaki Kecuali Allah akan Pertanyakan Empat hal Yang pertama An umrihi Fima afnah Umur Kenapa kau lalaikan Wa anshababi Fima ablah Masa muda Kenapa kau hancurkan Nauzubillah amin Amin Bu Nauzubillah amin Amin Supaya Investasi Yaumayati Latakalamun Nafsun Ila bisni Famin Humsakyun Wasaid Sebetulnya ini Banyak materi Yang harus saya sampaikan Mudah-mudahan Semua menjadi ahli sorga Amin Ya Allah Pak Ali Al-Fatul Terima kasih guru Keterbatan sama waktu guru Alhamdulillah Tepuk tangan dulu Masya Allah Insya Allah Sampai Baik Siapa lagi yang mau nanya Ini dia nih Masya Allah Ahli sorga juga nih Amin Amin Silahkan Umi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Nama saya Wibin Widaningsih Dari Majelis Taklim Menurut Isan Cikajang Garut Tepuk tangan dulu Biar semangat yuk Silahkan Tanya dong Ustad Saya mau bertanya Kepada Pak Ustadz Sam Enggak Silahkan Bu Pak Ustadz Begini Apakah Nanti Kaum Jin Sama hewan Akan dihisap Seperti manusia juga Atau Mereka tidak akan Melewati hisap Ya Pak Ustadz Kenapa Ibu Kepo Kan mau tahu Jawabannya Urusan manusianya Belum kelar Itu aja Umi Demikian Terima kasih Pertanyaan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Guru Baik Tabe guruku Pak Kiyai Ustadz Mulana Bang Ali Serta guru-guru kami Walaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah At-Takwir Kita mulai dari Ayat pertama Sampai ayat sembilan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sidah Sad Wether النجوم онwat, wether الجبال suyret, wether العشار عطl, wether الوحوش حشر, wether البحار sujret, wether النفوس zowj, Allah sebutkan di ayat lima dan apabila nanti di padang mahsyar dikumpulkanlah para binatang-binatang apa yang dilakukan oleh binatang tersebut atau hewan-hewan tersebut salah satunya akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah menanduk temannya sesama embeknya dia akan ditanduk balik yang pernah menyakiti sesama ayam dia akan disakiti balik maka diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala para hewan tersebut bukan hanya itu diberikan kesempatan untuk membalik ketika di dunia dia dizolimi oleh manusia orang yang suka sabung ayam itu subhanallah orang yang suka apa namanya mengadu ayam itu subhanallah mereka akan diadu oleh ayam tersebut nanti di hari kiamat kemudian ada lagi yang dilakukan oleh hewan-hewan ini di hari kiamat nanti ibu ibu mau ketemu hewan-hewan gak di hari kiamat? mau ketemu gak bu? mau dong kenapa? karena ada satu golongan nanti yang akan menaiki hewan-hewan tersebut sehingga perjalanannya akan nyaman dan cepat tidak capek kenapa? dia naik kendaraan hewan itu kenapa? ada orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menggunakan kendaraan itu hewan-hewan itu sebagai kendaraan nanti subhanallah di hari kiamat siapa mereka? orang-orang yang beriman yang menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungannya sesama orang beriman karena nanti orang beriman ada yang naik kendaraan ada yang berjalan kaki dengan lama siapa yang berjalan kaki dengan lama? ada imannya tapi banyak juga dosanya ada imannya tapi banyak dosanya sehingga berjalan kaki hisapnya lama perjalanannya lama 50 ribu tahun subhanallah dan itu hitungannya beda dengan hitungan dunia tapi ada hewan-hewan yang disediakan sebagai apa namanya kendaraan bagi orang-orang yang beriman ada lagi tadi pertanyaan satu lagi jin jin kalau jin sudah jelas dihisap juga karena tidak diciptakanlah jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan ibadah ini akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalah sama jin iya bener ya jin aja gak kepo baik terima kasih dulu tepuk tangan dulu yuk cukup jelas ya baik masih ada kesempatan nih siapa lagi yang mau nanya? uh ini dia nih masya Allah di pojokan aja ibu nih iya namanya siapa silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh nama saya usi dari majlis talib nurul ihsan cikajang garut tepuk tangan lebih semangat oke silahkan mohon izin mau bertanya kepada pak ustad kiai ya pak kiai kiai agus dan mawan kiai agus dan mawan silahkan begini ya pak kiai apakah ada satu kalimat yang bisa menghilangkan kesedihan waktu kita dihisap dan memberatkan amal baik kita gitu pak ustad makasih pak ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan guru amalan atau kalimatnya silahkan bang ali kiai mulana kiai sam ibu-ibu namanya bu siapa usi 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 iya bu usi baik pemirsa Indonesia ada jadi yang memberatkan amal soleh ini nih contoh ada timbangan timbangan ini umpama sebelah kiri itu ada tujuh lapis langit ibu sehat alhamdulillah ibu sehat sehat mangap aja semuanya lagi fokus tujuh lapis langit itu ditimbang dengan kalimat la ilaha ilallah tidak ada Tuhan selain Allah itu kalimat tauhid itu masih lebih berat daripada tujuh lapis langit itu masih lebih berat kalimat la ilaha ilallah ibu amalkan dengan sebaik-baik nah saya usulkan la ilaha ilallah la ilaha ilallah semua la ilaha la ilaha itu masih lebih berat ketimbang tujuh lapis langit tapi ada yang kedua amalan yang ibu baca kata nabi ada ibu sehat semuanya pemirsa Indonesia yang saya cintai ada dua kalimat ini tambahannya nih yang sangat ringan dibaca pada lidah dua kalimat itu pahala timbangannya berat banget amin dong amin tapi dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala habibatani rahman dan dua kalimat itu sering dibaca oleh nabi Muhammad salallahu alaihi salam coba ibu ikut saya semua bapak bismillahirrahmanirrahim semua bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim subhanallah subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah astagfirullah itu ringan dibaca pada lidah timbangan pahalanya berat tapi Allah senang sama bacaan ini Bang Ali yang saya kira masya Allah di amalkan ya ibu ya di amalin ya ya ibu ya di amalkan pemirsa Indonesia siap baik terima kasih guru ilgunya tepuk tangan dulu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah baik nanti kita akan bahas lagi lebih jauh jangan kemana-mana tetap bersama kami di Islam di Tindah jamaah o jamaah alhamdulillah subhanallahil azim subhanallahil azim selamat menikmati ya Terima kasih.